Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima surat presiden atau sukres terkait calon panglima TNI pada Rabu 3 Oktober 2021. Puan menyebut satu nama yang dipilih Presiden Jokowi Dodo adalah Jenderal TNI Andika Perkasa. Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC. Dengan demikian DPR RI akan menindaklanjuti surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI yang baru tentu saja telah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan dewan dalam hal ini komis 1 DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Terpilihnya Jenderal Andika Perkasa menjadi calon panglima TNI tidak mengejutkan. Pasalnya, namanya sudah sejak lama digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto. Kehadiran Jenderal Andika menggantikan Hadi Cahyanto saat melepas Presiden Jokowi Dodo, menghadiri KTTG 20 di Roma dan COP26 di Glasgow di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 29 September lalu, juga dibaca publik sebagai sinyal bahwa Andika yang dipilih Presiden Jokowi untuk melanjutkan tongkat estafet panglima TNI. Sebelumnya, nama Laksamana Yudho Margono juga disebut menjadi calon kuat panglima TNI karena berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, jabatan panglima TNI bisa atau dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan semestinya tahun ini menjadi giliran matra TNI Angkatan Laut. Namun keputusan akhir tetap hak prerogatif Presiden Jokowi Dodo.